selamat menikmati artinya apa jangan dia kalau depan orang bagus amalnya bagus depan orang banyak depan onta sembarangan aja depan orang sembayangnya Allah kalau depan onta harusnya sama depan onta bagus depan orang juga bagus yang dilihat Allah subhanahu wa ta'ala begitu baru sempurna imannya tanda ikhlas itu adalah ayyakunal khotiru ya'lafuhu fil khorwati kama ya'lafuhu fil malaih bahwa adalah lintasan hati itu yang terbiasa yang terbiasa iya akan dia pada sunyi pada gak ada orang sebagaimana terbiasa iya akan dia pada banyak orang ikhlas itu ikhlas itu jadi gak ada orang dia begitu banyak orang begitu nah ikhlas itu sama hari Jumat naruh duit 50.000 ini ini naruh duit 5.000 ikhlas itu yang 5.000 tadi ikhlas gak yang 50.000 ikhlas gak ikhlas gak enggak kenapa karena ada perbedaan harusnya sama aja yang 50.000 yang 5.000 kamu ukur iman kamu disitu kamu ukur keikhlasan kamu disitu ayo kalau kalau sedekah berapa duit lihat 2.000 kok naruhnya begitu kan yang tangan kiri gak ngeliat gilaan 20.000 nah ini gak ikhlas jadi kita berusaha jangan sampai iman kita itu gak ikhlas apa amal kita itu gak ikhlas jangan sampai usahakan supaya ikhlas kenapa karena yang kalau ikhlas lihat ingat kemarin tuh kisah tentang 3 orang yang masuk dalam goa karena ikhlasnya goanya kebuka amal orang yang pertama amal yang kedua lagi sebutin amal yang ikhlas kebuka lagi orang yang ketika sebutin lagi amal yang ikhlas tapi gak dibilang saya ikhlas enggak kalau dibilang saya ikhlas itu enggak ikhlas kalau engkau lihat amalku ini emang karena engkau ya Allah kalau emang kau lihat amalku ini ikhlas karena engkau ya Allah bukakan ini ya Allah jadi gak ngaku ikhlas tapi diserahkan kepada Allah ikhlas apakah kebuka artinya apa ketika kita punya amal ikhlas itu akan berpengaruh besar akan berpengaruh tapi kalau gak ikhlas maka amal yang gak berpengaruh jadi kalau begitu sayang sayang kalau kita beramal kagak ikhlas ngaji gak ikhlas sayang sayang abjar haba'an mansuran seperti debu yang berterbangan capek-capek ngajar gak ikhlas ambjar haba'an mansuran seperti debu yang berterbang jadi oleh karena itu jangan sedikitpun kita punya amal kagak ikhlas usahakan semaksimal mungkin supaya ikhlas orang kalau ikhlas itu ada tiga paling kagak tandanya kalau dilihat enak hasilnya enak yang ngerjain enak lihat orang yang orang yang ngajar ikhlas lihat beliau kalau ngajar gimana dilihat enak enak lihat hasilnya banyak yang berhasil gak banyak ya jadi orang orang yang ngelihat enak 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 yang ngelihat enak yang ngerjain enak hasilnya pun enak itu tanda ikhlas coba orang yang kagak ikhlas lihat kita lihat orangnya lagi mbak-mbak dia ngajar ngajarnya begitu orang ngelihatnya pun enak habis pamri pengen dibayar kalau gak dibayar orang ngelihatnya enak dia pun ngerjainnya pun begitu semangatnya kalau ada sesuatu hasilnya pun gak ada atau yang ngaji yang ngaji tadi guru yang ngajar yang ngaji yang ikhlas dilihatnya tujuh ngajinya enak masya Allah semangat mukanya manis dilihat masya Allah dilihatnya enak dia itu yang ngaji pun seneng semangat masya Allah itu tanda ikhlas entar hasilnya bagus membruk ilmunya berkah begitu jadi jangan sampai kita berbuat sesuatu ini gak sayang 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 lihat yang ngaji ini yang manis manis itu ikhlas tapi yang dilihatnya sepet banget kayak tebabal buah buah nangka yang masih kecil kayak gini abis dipaksa mau bawanya gak ikhlas namanya ntar itu yang begitu tuh hasilnya gak bagus orang melihatnya ya itu orang begitu amat dia pun yang menjalaninya gak enak kita usahakan semaksimal mungkin supaya ikhlas jangan gak ikhlas sayang sayang dan tidak adalah hadirnya orang lain itu sebab pada hadirnya hati lintasan hati kalau ada orang rajin jangan begitu kalau gak ada orang jangan begitu dan tidak adalah hadirnya orang lain itu sebab pada hadirnya lintasan hati sebagaimana tidak ada hadirnya binatang sababan sabab fizarika pada demikian itu artinya sama mau binatang mau orang sama kerjaannya semangat maka senantiasa ada perbedaan maka senantiasa selalu ada perbedaan pada keadaannya diantara maka senantiasa berbeda pada keadaannya diantara menyaksikan manusia dan menyaksikan binatang maka tidak ada perbedaan pada keadaannya diantara menyaksikan manusia dan menyaksikan binatang bukan bukan begitu semasa berbeda Pada keadaannya Pada segala keadaannya Di antara menyaksikan manusia Dan menyaksikan binatang Itu berbeda dia Maka dia itu keluar daripada Kemurnian ikhlas Kalau dilihat orang Cakep ibadahnya Kalau dilihat sapi Harusnya dilihat orang Dilihat sapi ibadahnya tetap Cakep kerjaannya tetap Cakep Yang dilihat hanya Allah Mudni sulbatini Bishirkil khofi minariya Mengotori Batin dengan syirik Yang tersembunyi Itu daripada riyah Dan ini syirik Lebih sunyi Lebih tersembunyi Di dalam hati anak Adam Daripada langkah semut Yang hitam Di malam yang gelap Di atas batu yang keras Insya Allah Jadi Ya Syirik itu lebih Lebih tersembunyi Lebih tersembunyi Niat pertama Niat yang sesungguhnya Niat yang pertama Niat yang sesungguhnya Makanya Kalau ketika kita Ada niat yang pertama Jelek Mereka kita tahu Biar keapus Ganti niat yang baik Maka diketahui Daripada ini Dan daripada ini Tempat Bahwa yang dimaksud Dengan iman Kata-kata yang tadi Fikalami nazim Pada kalam nazim Tadi adalah Al-ikhlasu Ikhlas Jadi maksud Iman umar'in Iman seseorang Itu maksudnya Ikhlas Seseorang Gak sempurna Ikhlasnya Sampai dia melihat Orang Ama on tak sama Artinya Dia beramal sama Muda lihat orang Muda lihat on tak sama Tidak adalah Yang jatuh itu Menjadi khobar Muntada Muda lihat Muda lihat Pakatan Nabi Ibi Wajumlatu khobaru Layakunu Wajumlatu khobaru Layakunu Al-Waqi'i Gitu ya Wajumlatu Khobaru Layakunu Al-Waqi'i Khobaru Muntada'i Dan jumlah Jumlah Dan bermula jumlah Ya Wajumlatu Khobaru Layakunu Al-Waqi'i Ya Khobaru Muntada'i Dan bermula jumlahnya itu Yaitu menjadi Khobar Layakunu Yang jatuh Hal keadanya menjadi Khobar Muntada'i Begitu Karena'u Muntada'i Itu Muntada'i Dengan Lepas Muntada'i Al-Mabni' Dimablikan Lirmajul Bagi Mabjul Al-Waqi'i Yang jatuh Sifatan Linnasan Al-Qadam Jadi sifat Bagi Nassan Intah Allah Wa'ala Insya'Allah Terima kasih.